Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui turunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut. Zulkifli Hasan menilai kondisi deflasi beruntun tidak lebih baik dibandingkan inflasi karena merugikan petani dan pedagang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut disebabkan oleh dua faktor, yakni peralihan musim dari musim hujan ke musim panas yang membuat produksi tanaman pangan menjadi melimpah. Kondisi harga yang terlalu murah dapat membuat petani dan pedagang bangkrut seperti pada komoditi cabai, bawang, dan tomat. Zulkifli Hasan menilai kondisi inflasi lebih sedikit menguntungkan karena harga barang yang tinggi dapat diatasi dengan operasi pasar dari pemerintah daerah. Selain itu, Zulkifli Hasan mengakui saat ini daya beli masyarakat turun sehingga membuat permintaan atau konsumsi juga ikut menurun. Ia berharap pemerintahan yang baru dapat mengatasi misalnya dengan cara menggelontorkan kredit usaha rakyat bagi petani. Sedangkan bagi konsumen, bantuan sosial bisa diberikan terutama untuk menyelamatkan kelas menengah. Ini memang satu, suplainya karena peralian musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui daya beli agak turun. Tentu pemerintah ini akan datang, ini kan waktunya pendek, tinggal sedikit lagi datang. Kita harus jangka pendek, kita harus menggelontorkan kur, kita harus mulai menggelontorkan lagi membantu kelas menengah yang kemarin turun. Itu juga kita harus bantu, bantu nanti apakah bansos, apakah kur, apakah semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah.